Mahkamah Konstitusi memutuskan kembali menolak gugatan syarat Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Ariyana. Hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, Open Legal Policy. Sementara kuasa hukum pemohon yakni Victor Santoso Tan Biasa mengatakan bahwa putusan ini dapat menimbulkan persoalan ke depannya. Salah satunya ialah adanya konflik kepentingan dan intervensi. Kalau ada hakim yang punya konflik kepentingan harus mengundurkan diri, tapi itu kemudian menjadi dibiarkan, artinya dimaklumi atau bahkan dianggap biasa karena putusan MK sifatnya final dan mengikat. Padahal konflik kepentingan dan intervensi dari luar itu terjadi sebelum putusan. Nah ketika sudah diputus, lalu putusan dinyatakan final dan mengikat, lalu kemudian tidak bisa dikoreksi, itu akan menjadi berbahaya. Karena artinya ke depan bisa saja putusan-putusan MK itu diputus dengan adanya pelanggaran etik terus. Karena apa? Karena ya sudah, biarin saja. Toh juga pelanggaran etik dilakukan sebelum putusan diputus. Begitu putusannya diputus, maka itu dianggap ya berarti pelanggaran etik, pelanggaran etik tidak bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Nah ini menurut saya kekosongan hukum ini cukup berbahaya bagi MK, artinya ke depan akan dimungkinkan. Nah yang jadi persoalan, bagaimana kalau nanti dalam putusan PHPU terjadi hal-hal seperti ini? Apakah kemudian ini akan dibiarkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran kecurahan seperti itu? Nah ini menjadi khawatir karena nanti MK bisa menempatkan diri pada kecurahan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif yang sebelumnya berlaku hanya ke KPU, ini juga nanti bisa dikaitkan berlaku juga untuk MK. Dalam gugatan kali ini, pemohon yakni Brahma meminta agar syarat usia minimum Capres-Cawapres berpunyi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur atau wakil gubernur. Brahma menilai gugatan ini perlu dilakukan karena putusan MK nomor 90 lalu terbukti melahirkan pelanggaran etik berat pada mantan ketua MK Anwar Uspad. Ada sejumlah putusan MK yang dinilai kontroversi dan justru menimbulkan masalah baru. Di antaranya, yang pertama Undang-Undang Pilkada pasal 7 huruf R. MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana, politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2015. Akibatnya, isu politik dinasti jadi problematika besar dalam pemilu presiden. Lalu, yang baru sejarah ramai soal batasan usia Capres-Cawapres 40 tahun. Di mana MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf K, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. MK menetapkan batas usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini kemudian membuat Gibran Raka Bung Ngeraka lolos sebagai bakal Cawapres. Namun, putusan ini juga berakibat dicopotnya Ketua MK Anwar Usman Kardinilai melanggar etik. Tim Liputan, Kompas TV Mahkamah Konstitusi kembali menolak gugatan soal batas usia Capres-Cawapres, yakni minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur. Lalu apa saja sebenarnya pertimbangan ini sudah tepatkah mengingat gugatan sebelumnya MK mengabulkan batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kita akan bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang terhubung melalui virtual. Ada kuasa hukum pemohon gugatan Victor Santoso Tandiasa, lalu pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Ferry Amsari dan juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik atau Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya ke kuasa hukum dulu kalau begitu. Sebenarnya yang jadi titik berat isi gugatan Anda dan rekan-rekan Anda yang beda dengan sebelumnya ini apa? Sepertinya kalau banyak yang dibicarakan, sepertinya padahal gugatan Anda ini sudah lebih tertata, lebih substantif dan juga lebih berbobot. Apa tanggapan Anda dengan penolakan gugatan ini? Bung Victor? Ya, jadi sebelumnya saya pakai baju hitam ini bukan dalam rangka berkabung karena ditolak ya, Mas Radhi. Pak Arief kan itu sempat mengatakan berkabung karena terjadi prahara gitu kan dalam putus 90. Ini kalau saya memang karena menggunakan baju hitam ya karena memang senang pakai baju hitam. Nah, dalam hal pertanyaan tadi sebenarnya kan titik berat kita tidak beda dengan pertimbangan hukum MK dalam putus satu pas satu sebenarnya. Kita minta agar ada koreksi karena apa yang dimuat dalam amar putusan itu sebenarnya menimbulkan juga persoalan konstitusional. Karena apa? Karena dalam amar putusan 90 itu kan juga membolehkan jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Artinya tingkat DPRD pun yang usianya minimal 21 tahun itu bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena ada persoalan konstitusional itulah kemudian kita meminta bahwa sebenarnya kalaupun mau dilihat dari ukuran hakim-hakim yang saat itu memutus seharusnya yang bisa dibenarkan adalah yang berusia paling rendah setidaknya gubernur. Dan itu diaminin dalam pertimbangan hukum satu pas satu. Nah, makanya kami juga bingung kok kemudian alasan permohonan kami dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Padahal sudah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan satu pas satu yang mengkoreksi secara implisit sebenarnya terhadap putusan satu sembilan puluh. Nah, ini yang kami sebenarnya cukup mempertanyakan ya. Kenapa kok kemudian dinyatakan beralasan menurut hukum. Padahal petitum kami pun kalau itu dikabulkan, ya itu sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Tidak akan berbeda dengan pertimbangan hukum satu pas satu. Terlepas dari banyaknya catatan-catatan yang juga kami pertanyakan. Begitu. Baik. Bung Ferry, kalau kita lihat materi gugatan yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu mahasiswa dari Solo ya, Almas Saki Biru gitu ya. Ini gugatan yang diajukan oleh Bung Victor dan kawan-kawan kan tadi ya lebih berbobot, lebih terstruktur dan juga tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Keluar masuk berkasnya, ini masih jadi tanda tanya sampai sekarang kenapa masih keluar masuk dan akhirnya bisa dikabulkan. Nah, kalau dalam konteks hari ini yang MK kembali tolak gugatan dengan alasan harus dikembalikan pada pembuat kebijakan. Menurut Anda sebagai pakar hukum Tata Negara, apa pandangan Anda? Ya, pertama saya pakai baju hitam karena bergabung dengan putusan MK. Kedua, saya ingin mengatakan inilah ketidak konsistenan Mahkamah Konstitusi dari berbagai putusan yang juga pernah dialami oleh publik. Ketidak konsistenan itu misalnya, MK dalam putusan 90 mengatakan dan putusan 112 ya, mengatakan bahwa boleh kemudian Mahkamah Konstitusi menafsirkan open legal policy kalau timbul intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Putusan yang melibatkan pemohon almas sakit biru itu bahkan sama sekali tidak menjelaskan konsep intolerable injustice itu. Mahkamah lalu memutuskan begitu saja. Dan harus diakui di dalam putusan 90 itu terdapat kebingungan publik yang luar biasa. Apakah Mahkamah dalam putusan itu memperbolehkan seluruh elected official atau Mahkamah hanya membatasi kepada gubernur saja. Dan itu kalau dihitung secara matematis, Mahkamah itu hanya mengabulkan kepada orang yang pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah hari ini teman-teman Victor Santoro Pandiasa ini menjelaskan harusnya MK memperjelas gubernur saja atau yang lainnya. Nah MK tidak berani menjawab itu. MK melarikan diri. Dan ini sifat MK yang terus berulang. Kalau MK berbenturan dengan dinding politik tinggi, MK itu lari dari tanggung jawab menafsirkan undang-undang itu konstitusional atau tidak. Dengan cara menyatakan ini open legal policy. Ini sudah penyakit MK berulang-ulang kali. Nanti Mpok Huria bisa menjelaskan bagaimana MK itu lari dari tanggung jawab menafsirkan konstitusi terkait dengan berbagai problematika kepemiluan dalam undang-undang. Misalnya Parlementary Resolve itu lari. Lari dari presidensial kandidasi teresol. Semua lari dengan alasan open legal policy. Nah sekarang teman-teman pemohon 141 ini kan mau memastikan maksud MK di putusan 90 apa. Nah sekali lagi MK kemudian lari dari tanggung jawab itu. Bagi saya memang ini putusan yang inkonsisten dan tidak bertanggung jawab untuk memastikan perbaikan ketatanegaraan kita. Padahal MK itu diberi tanggung jawab memastikan seluruh hak-hak konstitusional warga negara dijelaskan dalam putusannya. Nah ini kan tidak jelas. Kita juga sendiri bingung kenapa tiba-tiba sekarang open legal policy dimunculkan lagi. Padahal MK sudah pernah mengatakan ini adalah wawonan MK untuk menafsirkan. Karena ini berkaitan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Saya, ya silahkan lanjutkan Pak. Ya MK harusnya menjelaskan kepada publik kemarin itu di 90 kenapa dan sekarang di 141 kenapa. Nah saya bilang ya mudah-mudahan ya putusan terhadap teman-teman Mas Victor adalah satu tahapan yang akan berbeda dengan permohonan dari yang dilakukan Prof. Denny dan Mas Uceng. Kalau ternyata nanti putusannya memperbaiki berbagai hal, bagi saya tidak apa-apa. Mungkin bagi Victor dan teman-teman dicatat sebagai kekalahan tapi secara batin sudah menang melalui putusan Prof. Denny. Tapi kalau ternyata putusan Prof. Denny juga berbeda, ini betul-betul musibah bagi ketatanegaraan kita dan yang melakukannya adalah orang yang harusnya menjaga ketatanegaraan kita. Oke, saya menggarisbawahi kalimat Anda tadi. MK tidak berani dan lari dari tanggung jawabnya untuk menafsirkan konstitusi. Nah, dalam kalimat ini saya akan tanyakan ke Mbak Hurya. Dalam kalimat ini apakah memang sama dengan anggapan publik bahwa MK ini sekarang main aman begitu? Karena kompetisi sudah berjalan pilpresnya. Mbak Hurya. Saya kira tadi sebenarnya sudah dijawab ya sama Bang Victor dan juga Bang Ferry ya bahwa putusan MK ini memperlihatkan bahwa MK bukan cuma tidak konsisten tetapi juga main aman. Cuma kalau saya mau melihatnya ya dari perspektif politik gitu ya. Ini kan kita membaca putusan MK hari ini adalah sebuah penanda gitu ya yang sangat signifikan bahwa lembaga-lembaga demokrasi utama seperti lembaga peradilan terutama MK ya yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi gitu ya ini ternyata memang sangat rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dipengaruhi oleh tangan kekuasaan. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara gitu ya ketika lembaga peradilan utama ini bisa dipengaruhi atau bahkan dikendalikan oleh penguasa dampaknya akan sangat buruk ya terhadap demokrasi kita. Dan ini yang menjadi concern saya kira menjadi perhatian dari masyarakat hari ini gitu. Apakah kita masih mempercayai lembaga demokrasi utama seperti mahkamah konstitusi gitu ya. Kepanjangan tangan penguasanya sendiri nggak ikut sidang kemarin gitu Mbak Huryah ya. Iya saya kira kan kita bisa melihat gitu ya bahwa di dalam politik tidak melulu semuanya kan harus terlihat secara eksplisit. Tetapi bagaimana misalnya MK begitu mudah memproses permohonan judicial review yang sebelumnya meskipun misalnya kan ada juga yang mengatakan bahwa secara prosedur saja misalnya atau secara administratif itu ada cacat juga gitu ya. Begitu mudah prosesnya. Sementara di dalam kasus-kasus lain yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry juga MK itu begitu rigid gitu ya begitu kekeh gitu ya memutuskan bahwa gugatan-gugatan yang berkaitan dengan kepemiluan itu semuanya diarahkan pada kewenangan DPR gitu ya untuk melakukan open legal policy itu. Tetapi dalam kasus batas usia capres-cawapres MK bergerak lebih jauh. Nah kan publik bertanya apa yang mendorong sebenarnya. Di sini kita bukan hanya semata-mata saya kira melihat aspek hukumnya ya. Apalagi kalau bicara soal aspek hukum misalnya putusan MK-MK kan sudah menegaskan gitu ya bahwa ada pelanggaran di situ, bahwa ada persoalan serius di situ berkaitan dengan integritas gitu ya putusan pahkamah konstitusi. Nah ini juga saya kira pertama kita melihat ini menjadi bagian pelengkap gitu ya dari tanda-tanda erosi demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan. Yang kedua ini juga tadi disinggung sebenarnya oleh Bang Victor ya bahwa ketika MK putusannya kemudian dianggap sangat politis, tidak konsisten, orang akan meragukan apakah MK bisa dipercaya untuk memutuskan PHPU misalnya. Karena ini kan sangat rentan gitu ya ketika ada putusan MK yang dianggap cenderung berpihak gitu ya atau memuluskan proses kandidasi salah satu calon lalu kemudian nanti ada PHPU dan kemungkinan besar memang pasti akan ada PHPU gitu ya. Nah bagaimana orang akan membaca netralitas, independensi dan juga integritas hakim-hakim MK di dalam memutuskan. Itu yang saya kira bahaya kedepannya begitu Mas Raji. Baik, saya kembali ke Bang Victor. Bang Victor, Anda menyisipkan frasa gubernur begitu ya alih-alih ini berbeda dengan gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Almas Saki Biru. Kenapa harus frasa gubernur? Apa pertimbangannya kira-kira kalau dari Anda Bang Victor? Iya, kenapa harus gubernur? Karena kita kan melihat ada concurring opinion ya. Artinya concurring itu kan punya alasan yang berbeda dan menurut kami itu pun lebih logis karena jarak antara gubernur dengan presiden itu tidak terlalu jauh dibandingkan dengan wali kota. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang yang menjabat pada tingkat pada jabatan DPRD, tingkat kabupaten kota. Itu 21 tahun sudah bisa menjadi anggota DPRD pada tingkat kabupaten kota. Nah kalau itu tidak dijelaskan secara eksplisit pada bagian mana, maka itu akan menjadi persoalan secara konstitusional. Karena ini kan kita mau mengurus ratusan juta masyarakat Indonesia dengan berbagai macam polemiknya gitu kan, dengan berbagai macam permasalahannya. Sehingga MK pun dalam pertimbangan hukumnya juga mengakui bahwa yang paling tepat itu ya sebenarnya jenjang karir politik itu ya pada tingkat gubernur atau telah berpengalaman menjadi gubernur. Setidaknya usia 30 lalu kemudian menjabat 5 tahun sudah 35, lalu kemudian itu masih bisa dirasionalkan, oke kalau gitu bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah itu sebenarnya pilihan kita. Kalau saya cermati juga ada 25 kepala daerah lah ya yang usianya under 40 atau di bawah 40 tahun. Tapi kalau saya lihat yang maju di pilkada provinsi atau jadi cagup gitu ya, sepertinya nggak ada yang menang. Pun ada yang menang hanya sebatas wakil gubernur. Ini ada di Jawa Timur yaitu Mas Emil Dardak. Selebihnya itu di levelnya bupati dan wali kota. Jadi memang cukup masuk akal begitu ya Bung Victor, kenapa harus gubernur karena jenjang politik itu tadi yang dipertimbangkan tidak terlalu jauh dengan jenjang presiden. Oke saya ke Bung Ferry. Bung Ferry begini, ada yang menarik dalam putusan 141 ini yang sejatinya meski ditolak, tapi sebenarnya isinya mengubah putusan 90. MK mengubah pendirian hukumnya soal syarat alternatif usia calon di pilpres dengan menyatakan itu kewenangan pembentuk undang-undang. Nah namun jabatan gubernur adalah syarat alternatif paling dekat. Kalau ada perubahan syarat usia capres maka berlaku untuk pemilu berikutnya. Ini di pemilu 2029 ya bukan 2024. Jadi kalau kedepan anggota DPRD gak serta-merta bisa nyapres, kalau belum 40 tahun, nah ini Anda melihatnya perbedaan ini apa analisi dari Anda soal ini? Ya kalau saya sih sebenarnya MK di 90 itu sudah mempertegas bahwa pilihan mayoritas itu hanya untuk yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Itu eksplisit sebenarnya kalau dibaca putusan MK itu secara baik-baik. Dan itu yang mau diulang oleh Victor dan teman-teman. Anehnya MK kemudian malah berpikir berbeda. Itu yang membuat bingung ya. Padahal di putusan 90 itu jelas bicara gubernur dengan alasannya. Apa alasannya sederhana? Seorang gubernur itu sudah pernah menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga oleh karena itu masuk akal orang yang sudah pernah berpengalaman mewakili pemerintah pusat dalam konteks ini presiden di daerah, maka dia juga bisa maju karena pengalamannya itu untuk pemilihan presiden. Logis sebenarnya dan dipertegas dalam permohonan Victor dan teman-teman. Anehnya mereka ya malah kemudian kembali ke cerita lama soal open legal policy itu. Nah ini yang menurut saya dan beberapa teman-teman inkonsistennya MK dalam putusan-putusannya. Dan ini sebenarnya kalau Mas Randi lihat baik-baik. Ini cuma shifting saja dari presiden dengan rekayasanya dan makamah konstitusi itu sendiri. Kenapa disebut shifting? Ya sederhana begini. Sudah berhasil sang anak untuk menjadi calon wakil presiden. Maka selesailah urusan untuk memposisikan ini. Nah tidak mungkin ketua MK ini dipertahankan karena permainannya sangat vulgar sekali dan publik melihat permainan ini. Bagaimana kemudian proses ke depan PHPU tetap dihargai? Ya orang yang punya konflik keluarga ini sudah disingkirkan, dipindahkan ke tempat yang lain. Sehingga kalau kita mengkritik MK bahwa ada permainan keluarga yang berlanjut dari putusan yang membuka ruang untuk sang anak dan kemudian PHPU, MK sudah bisa membantah. Sang paman sudah disingkirkan di persona non-geratakan, tidak bisa mengadili. Oleh karena itu butuh shifting ini untuk tetap bisa mengkonter pandangan publik. Tapi dalam pergerakan MK itu masih menunjukkan keberpihakan kepada keluarga istana. Karena ada hakim-hakim yang konsisten terus memperjuangkan bahwa ini adalah hak mereka untuk mencalonkan dan itu betul-betul terlihat permainannya sedari awal. Dia masuk ke MK dengan cara bermasalah dan konsisten memelihara masalah di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin di PHPU besok drama ini akan berlanjut dalam berbagai putusan-putusan MK dan memperlihatkan bagaimana permainan bernegara kita betul-betul konyol. MK sekarang sedang dibelenggu termasuk putusan ini mungkin bagian dari belenggu terhadap MK yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR melalui revisi undang-undang MK. Jadi ini dramanya terlihat ya. MK sebagai peradilan yang mestinya menegakkan dan melindungi tidak berani apa-apa. Kita publik pun hanya bisa mengutuki betapa buruknya Mahkamah Konstitusi dan Presiden kita. Ya saya tertarik pernyataan Bung Ferry juga tadi soal shifting ya. Karena kalau mengartikan kalimat Bung Ferry tadi bahwa sebenarnya sejatinya putusan 90 itu benar-benar hanya untuk konkretnya begitu ya untuk menggelar karpet merah untuk anak Presiden. Gibran Raka Buming Raka maju sebagai cawapres. Nah ini meskipun ada perbedaan dalam putusan 141. Apakah memang betul itu menjadi apa hanya pembeda saja karpet merah dan tidak karpet merah? Begitu saya akan tanyakan ke Mbak Hurya. Tapi setelah jeda ya Mbak di Sapa Indonesia Pak kita tetap bersama kami. Jadi bukan karpet merah lagi mas. Ya tadi saya sebelum gendah bertanya ke Mbak Hurya dari Puskapol Universitas Indonesia bahwa sebenarnya putusan 90 ini benar-benar hanya karpet merah untuk salah satu calon wakil Presiden lah ya. Begitu boleh dikatakan. Nah ini meskipun 141 ini akhirnya juga ada yang dikoreksi dari putusan 90 tapi gelaran karpet merah putusan 90 itu tidak terhindarkan. Apa Anda punya persepsi yang sama soal ini? Iya saya sepakat ya soal karpet merah. Tapi saya lagi-lagi mau membaca kenapa kemudian KOMK putusannya gitu ya hari ini menjadi tidak konsisten gitu dan ada kesan bahwa ada karpet merah gitu ya yang diberikan kepada salah satu kandidat. Saya kira gini selama ini kan publik ya melihat MK ini sebagai lembaga yang sakral gitu ya yang dia mengawal konstitusi dan mengawal hak konstitusi warga negara. Jadi publik melihat posisi MK menjadi sangat krusial sebenarnya gitu ya dimana warga negara bisa memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara melakukan judisialisasi hak lewat MK gitu ya. Nah tetapi kan kemudian menjadi problematik gitu ketika yang mengajukan hak ini gitu ya ini kan selalu dianggap siapa yang kemudian apa namanya terkena gitu ya dampaknya. Nah putusan MK yang lalu ketika mereka membolehkan gitu ya syarat cawapres itu diturunkan membuat publik bertanya hak warga negara kah yang sebenarnya sedang tersandra gitu ya oleh apa namanya undang-undang pemilu atau hak salah seorang gitu ya elit politik yang punya kepentingan untuk maju di dalam kandidasi pemilu 2024. Nah publik membacanya ke situ gitu ya. Jadi artinya ketika MK memutuskan bahwa syarat cawapres itu bisa di bawah 40 tahun bahkan sebenarnya kalau kita periksa lagi ya Mas Radia itu kan juga putusannya kan beragam ya kalau kita lihat secara kumulatif harusnya kan nggak berlaku untuk wali kota gitu ya. Nah ini yang saya kira jadinya publik melihat ya itu gitu. MK memang memberi karpet merah. Bahkan kalau misalnya MK konsisten dengan open legal policy MK harusnya kembali gitu ya mereview putusannya sebelumnya karena putusan MK bersifat final dan meningkat. Membatalkan saya kira nanti mungkin bisa ditanya gitu ya ke Bang Ferry yang ahli hukum Tentang Negara harusnya MK sendiri gitu. Nah ini kan jadinya seolah-olah terlepas gitu ya dari putusan sebelumnya gitu. MK menutup mata bahwa ada problem, ada masalah, bahkan juga ada krisis kepercayaan publik terhadap MK akibat keputusan MK yang dianggap tidak netral, yang dianggap dipengaruhi oleh penguasa gitu. Nah akibatnya kemudian juga kita melihat yang terjadi hari ini publik tidak melihat MK sebagai lembaga yang bisa menjadi pegangan untuk kita melakukan judicialisasi hak, melainkan MK menjadi alat politisasi bagi elit-elit politik gitu ya yang mau berkuasa secara legal dan disahkan oleh undang-undang. Nah pertanyaannya kemudian kan gini, kalau kita bicara legal atau tidak legal, ya itu kan sebenarnya mudah gitu ya selama produk hukumnya kemudian bisa memberikan legitimasi hukum, iya. Tetapi legitimasi politik ini yang menurut saya menjadi hal yang juga sangat krusial gitu ya. Putusan itu mungkin legal, memberikan hak kepada Gibran Raka Buming gitu ya untuk maju sebagai jawab pres. Tetapi legitimasi politik dari publik kepada calon gitu ya yang dianggap melanggar konstitusi gitu ya, yang dianggap menerabas konstitusi demi untuk mencalonkan diri, nah publik punya persoalan gitu disitu. Dan ini menjadi catatan buruk bagi demokrasi kita hari ini gitu ya. MK tidak lagi dipercaya sebagai lembaga konstitusi, sebagai pengawal konstitusi, melainkan menjadi pengawal bagi, apa namanya, mulusnya gitu ya ambisi politisi. Saya kira demikian Mas Radi. Catatan buruk dalam iklim demokrasi, kata Mbak Hurya begitu. Tapi seolah sekarang ini beras sudah menjadi nasi begitu, tapi apakah nasi akan menjadi bubur? Ya, karena masih ada celah sebenarnya di uji formil yang disampaikan atau diajukan oleh Prof. Deni Indrayana dan juga Zainal Alifin Muhtar ya. Nah, saya akan ke Buk Victor. Buk Victor, kalau sekarang beras sudah menjadi nasi, apakah nasi akan menjadi bubur? Apakah Anda juga sebagai pemohon berniat ambil langkah selanjutnya atau imbauan atau pesan Anda pada MK? Ya, sebenarnya nasi itu kan bisa dijadikan nasi goreng spesial. Jadi, harapan kita seperti itu. Seperti tadi yang Mbak Hurya sampaikan, bahwa kalau kita melihat runutan prosesnya itu dari perkara putusan 90, MK mengambil alih Open Legal Policy. Lalu kemudian di putusan 141, MK melemparkan itu kembali ke Open Legal Policy. Nah, sementara ketika DPR diberikan kewenangan kembali untuk merubahnya, tapi dibatasi hanya untuk 2029. Nah, artinya ini kan seperti kayak, ya memang saya khawatir publik semakin meyakini bahwa memang putusan 90 itu diputus hanya untuk mengakomodir kepentingan calon yang berkepentingan. Nanti di pemilu berikutnya ya harus dibatasi gitu kan. Jadi, hanya dibuka hanya untuk pemilu saat ini melalui putusan 90. Nah, ini yang memang cukup kita sayangkan. Karena kalau kita melihat niat baik dari pemohon, sebenarnya bisa saja digunakan oleh MK untuk membalikan atau mengembalikan maruah MK. Tapi sayangnya itu tidak diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Malah dengan putusan seperti ini, akan semakin membuat persepsi publik ini semakin meyakini bahwa memang ya itu karpet merah yang disediakan, toh juga nanti setelah ini selesai, lalu kemudian hari, nggak boleh lagi wali kota mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, tapi harus di tingkat gubernur. Nah, ini yang kita sayangkan. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan ini, saya khawatir akan timbul dualisme putusan. Karena sama-sama mengikat kekuatannya. Putusan 90 mengikat, Putusan 141 juga mengikat. Nah, Putusan 141 tidak mematikan 90. Artinya dua-duanya ini memiliki kekuatan yang mengikat. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan dalam kemudian menafsirkan itu yang berlaku saat ini. Nah, ini akan berdampak kepada upaya-upaya yang sedang berjalan, baik di bawah selu, menggugat KPU, baik di Petun, baik juga di PN. Ini akan menjadikan perdebatan atau pendasar yang saling bisa dibenturkan. Karena yang satu bisa menggunakan 141, pertimbangan dokumen juga mengikat, yang satu bisa menggunakan putusan 90. Nah, ini malah semakin menimbulkan polemik yang cukup tinggi ya, kalau menurut saya. Oke. Kebumferi juga terakhir. Kalau memang ini, nanti kan sepertinya gongnya, kalau Anda-Anda semua bilang, ada di putusan uji formilnya yang diajukan Prof. Denny dan Uceng ya. Nah, kalau misalnya, kita beranda-anda sedikit lah, kalau misalnya kritik kita pagi hari ini kepada Mahkamah Konstitusi akhirnya didengar begitu. Akhirnya mengabulkan uji formil begitu ya. Dampaknya bagi proses Pesta Demokrasi Pilpres 2024, apakah bisa instan? Atau seperti yang dikatakan Prof. Jimli dari MKMK, ini berlaku pada pertandingan berikutnya di 2029? Ya, cara berpikir Prof. Jimli dan Mahkamah Konstitusi dengan beberapa putusan yang menyertai itu mirip dengan pengaturan skor dalam Mafia Sepak Bola di Italia. Jadi, pelakunya diberikan sanksi, tetapi siapa yang menang dalam Liga tidak diganti. Jadi, ini mirip dengan cara berpikir para Mafia Sepak Bola. Tetapi, ini kan pengadilan. Ini pengadilan itu punya nilai. Nilai kepastian, nilai kemanfaatan, nilai keadilan. Kalau ketiga nilainya berbenturan, harus dipilih salah satu, maka semua orang sepakat. Nilai keadilan lah yang harus ditegakkan. Adil tidak kalau ada putusan yang hanya dinikmati oleh satu orang. Adil tidak kalau penikmat putusan itu adalah hanya keluarga Presiden. Adilkah kemudian bagi masyarakat dalam proses kepemiluan kita? Bagi saya tidak adil. Nah, mestinya dengan suasana seperti ini, harus diingat kita pernah mengalami kebuntuan hukum. Dalam kasus di Mahkamah Agung, ada kasus terkenal namanya Sengkon dan Karta. Begitu diketahui bahwa pengadilan melakukan kesalahan fatal, menghukum orang yang tidak bersalah, maka ada mekanisme baru yang dimunculkan dan menjadi tradisi bernegara kita. Muncullah konsep peninjauan kembali. Itu adalah tradisi ketika peradilan terbongkar melakukan kesalahan fatal dalam putusan-putusannya sebelumnya. Kenapa kemudian Hakim Konstitusi sembilan negarawan yang mestinya bisa memperbaiki kerusakan moral anak bangsa, kenapa tidak bisa memperbaiki kerusakan moral di diri mereka sendiri dengan putusan yang baru, yang lebih baik. Saya khawatir ya, pilihan-pilihan kata ini adalah diksi-diksi yang dibentuk untuk melanggengkan pilihan anak seorang calon presiden bisa maju. Sebab, menurut saya, kalau mau memperbaiki, diksi seperti ini tidak diperbaiki. Bisa dipakai 2029 seperti Prof. Jimli, karena tahapan sudah berlangsung. Loh, sekali lagi, putusan 90 itu juga diputus saat tahapan sedang berlangsung. Kenapa putusan 90 saat tahapan sedang berlangsung? Boleh untuk anak presiden, tetapi tidak boleh untuk keadilan. Jadi aneh bagi saya. Baik. Nah, kalau tadi saya tanyakan, apakah memang masih ada kans untuk diperbaiki dalam kontestasi pilpres? Ya, harusnya ada. Atau tidak? Ini sepertinya ya, tetap masih ada harapan, begitu ya, jika MK memang benar-benar berani untuk mengabulkan uji formi yang diajukan Prof. Dini dan juga Prof. Dini. Nah, itu good point-nya itu, Mas Randi. Baik. Berani atau tidak? Berani atau tidak? Nah, tapi saya akan bertanya terakhir juga ke Mbak Ria. Kalau, ini kita berandai-andai lagi, kalau MK akhirnya ya bebal gitu ya, boleh dikatakan, akhirnya ya tetap saja menolak uji formil gitu. Ini kan jadi presiden buruk seperti yang kita bicarakan pagi hari ini. Ini ke depan, kita bicara agak sedikit ke depan, akan ada PHPU ya, ada gugatan PHPU nanti setelah pemilu berlangsung. Kalau MK-nya sudah begini sekarang, Mbak Ria melihat ke depannya, menghadapi PHPU yang sepertinya akan masif begitu ya, jika MK-nya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya, yang membedakan ya, antara apa namanya, pemilu di dalam negara demokrasi, di dalam sistem demokrasi, dengan sistem yang non-demokrasi. Kan, di dalam sistem demokrasi, orang mengakui hasil pemilu gitu ya. Orang menyalurkan kemudian konflik perebutan kekuasaan itu dengan cara yang beradab melalui pemilu, dan menyelesaikan perselisihannya juga lewat mekanisme yang apa namanya, dipercaya gitu ya. Ketika, ketika apa namanya, kontestan, kemudian juga peserta pemilu yang lain, lalu publik bisa menerima hasil pemilu, nah, ini kan sebenarnya masih bisa menjaga demokrasi kita. Seperti yang tahun 2019 lalu misalnya ya, kan ada sengketa pilpres juga, tetapi ketika itu sudah diputuskan MK, MK masih menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh publik. Hari ini, ketika kepercayaan publik itu terkikis kepada MK, saya terus terang sangat khawatir gitu ya, kalaupun misalnya sengketa hasil pemilu ini kemudian dibawa ke MK, putusan MK tidak akan dianggap sebagai putusan yang adil, menjaga hak konstitusional semua warga negara. Apa yang kemudian bisa terjadi? Konflik tentu saja bisa muncul gitu ya, cara-cara yang tidak beradab gitu ya, dimana kemudian konflik antar pendukung dan ini kan tentu saja walaupun apa namanya kemungkinan besar konfliknya terjadi antar pendukung tetapi kita tahu aktor-aktor elektoral ada di atasnya gitu ya, mereka yang menggerakkan massa. Nah yang terakhir sekali Mas Radi saya mau bilang begini, keberadaan MK itu kan sangat krusial di dalam mencegah gitu ya, menguatnya fenomena otokratik legalism. Jadi ketika semua hal gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau oleh aktor-aktor politik seolah-olah benar seolah-olah sesuai dengan hukum tetapi sebenarnya melanggar konstitusi semakin menjauh dari konstitusi. MK kan harusnya mengambil peran di situ mencegah hal itu terjadi. Nah hari ini kok kita melihatnya jadi MK itu justru gitu ya jadi ikut-ikut gitu ya melakukan otokratik legalism dengan apa? Dengan menyalahgunakan sebenarnya ya kalau saya bilang menyalahgunakan kewenangan MK untuk memutuskan sesuatu secara final dan mengikat tetapi keputusannya problematik dan melanggar sebenarnya gitu ya melanggar konstitusi dan juga semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Itu bahaya hari ini saya kira dan kedepannya orang mungkin akan berpikir sudah lah MK dibubarkan saja gitu karena gak ada gunanya ini lembaga. Oke ya ujung-ujungnya kalau tadi lihat presiliasihan hasil pemilihan umum yang berpotensi menimbulkan gesekan yang dikorbankan gereskrut lagi masyarakat lagi publik lagi ya konflik antar pendukung lagi ini yang sebenarnya kita sama-sama untuk hindari di penyelenggaran pemilu kali ini dan juga ini sepertinya kalau memang begini bertentangan juga dengan statementnya Pak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pemilu ini harus dilaksanakan dengan riang gembira dengan senang tanpa ada gesekan apapun semoga diskusi kita pagi hari ini kritik kita kepada Mahkamah Kostitusi ini didengar masih ada celah satu lagi nanti uji formil yang diajukan oleh Prof. Denny dan juga Prof. Uceng begitu dari UGM semoga ini bisa menjernihkan kontestasi pemilu 2024 dan berjalan damai demokratis begitu jujur dan adil terima kasih kuasa hukum pemohon gugatan Victor Santo Sotandiasa lalu ada pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Ferry M. Sari dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia Huriah telah berbagi persepsinya berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi kali ini terima kasih sehat selalu Bapak-Bapak dan Ibu Terima kasih Terima kasih